Pertama, petugas damkar kota Pangkal Pinang evakuasi sarang tawan Pespa di Semak Belukar yang berdekatan dengan pemukiman warga di Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Belitung. Evakuasi dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan warga yang sebelumnya sempat diserang tawan saat melintasi jalan. Dengan menggunakan kayu galah, sarang tawan tersebut dibakar secara perlahan agar tidak terbang dan menyerang petugas. Cuaca yang sering hujan beberapa pekan terakhir menjadi faktor utama munculnya tawan di dekat pemukiman warga. Kami memanggil dari tim damkar untuk melaksanakan khususnya untuk keselamatan masyarakat kami. Saya selaku RT9 RW3 Kelurantuatun Indah agar supaya masyarakat di sekitar lingkungan kami aman tidak terganggu oleh tawan yang telah ada di hutan ini. Tawan kami yang kami ketahui untuk penyebab-penyebab banyaknya laporan dari masyarakat atas sarang tawan, ular, mungkin dari, bukannya mungkin ya, sayangnya sudah jelas dari faktor cuaca. Faktor cuaca yang sekarang mungkin kondisi Pangkal Pinang sering hujan, yang tidak menentu kondisi panasnya. Saya rasa seperti itu kemungkinan karena hari ini sudah ada tiga kali laporan kejadian masalah tawan ataupun madu. Menurut petugas damkar, selama satu pekan terakhir sudah ada sepuluh laporan warga yang meminta untuk evakuasi sarang tawan maupun hewan melata yang masuk rumah warga.